Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam acara Bina Iman pada hari ini. Kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 10 hingga yang ke-13. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalah jengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bina Iman pada hari ini dengan judul, roh kudus diberikan untuk hidup dalam kebenaran. Salam sejahtera untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai orang percaya, yaitu melalui doa. Karena doa adalah suatu hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang kita percayai. Dalam lukas pasal 11, di mana mengajarkan bagaimana kita berdoa, diawali dengan Bapak. Suatu hubungan yang erat di mana jika kita berkata kepada Bapak, berarti kita orang yang beriman kepada Yesus, maka kita adalah anaknya. Puji Tuhan. Suatu hubungannya indah antara anak dan Bapaknya. Luka 11 ayat 10-13 Setiap meminta, maka menerima. Setiap mencari, maka mendapat. Setiap mengetok, pintu dibukakan. Berarti doa adalah usaha kita yang memiliki iman, sehingga begitu besar kasih sayang Bapak, maka diberinya apa yang diminta. Apa yang diminta, jika kita meminta roh kudus, roh Allah maka pasti diberikan. Roh kudus diberi supaya kita orang percaya menjadi saksi, memuliakan Bapak, melakukan kehendaknya, dan setia kepada Bapak di sorga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Sehingga kami selalu memuliakan engkau, oleh karena kami telah menerima roh kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!